Sekarang saya dedikasi nih ya biar yang lain tahu Benarnya pas loma itu Ceritakan momen yang paling mengecewakan saat loma Momen paling mengecewakan Metaken bli sarang degong Sebelum loma wajib anu kedek nafita Oke balik lagi di channel Bagus Restu Waisnawa Jangan lupa like komen dan subscribe Salam Rahayu Oke teman-teman Kali ini saya sudah ada di Sukowati Giyanyar Sudah bertemu dengan degong Oke Sebelum kita lanjut video ini Teman-teman jangan lupa like komen dan subscribe Karena subscribe itu gratis Oke kita langsung saja Karena sudah bertemu dengan degong Kita langsung saja Mulai dari perkenalan dulu Oke sudah siap? Sudah oke Sebelumnya perkenalkan dulu namanya degong Namanya nama apanya? Ya nama lengkap Bukan nama panjang Kalau nama panjang degong gitu Oke nama lengkap Nah nama tiang Kadek agung haria krisna kismawa Siatiang bukan anak agung ya Banyak yang salah soalnya Tapi biasa dipanggil degong Namun tiang 17 tahun 17 tahun Oke asal? Asal dari Banyar Palak Sukawati Dari Banyar Palak Sukawati Oke Sebelum kita lanjut Nanti degong masih SMK Apa SMA? Untuk saat ini SMA SMA Oke dia masih SMA Rencananya Abis SMA mau lanjut kemana? Rencana Rencana lanjutnya ke Isi ya Rencana lanjut ke isi Ya Berarti lanjut di Bidang seni Bidang seni Mau mendalami Mendalami Oke Menyelam lagi ya Asik Oke Kita lanjut saja Ke Q&A Yang sudah Saya buat di Story Instagram saya Lalu kita lanjut ke Pertanyaan-pertanyaan Yang sudah Dipertanyakan oleh Orang-orang Di Instagram saya Oke Kita langsung saja Oke Yang pertama ada Henry Dwi Tia Oke Pertanyaannya Di usia berapa Mulai suka dengan Tari Dan Kenapa bisa suka Kalau dari Apa Umur Dari umur berapa Dari usia berapa ya Dari usia berapa Suka tarinya itu Kalau saya terjun di dunia tari itu Dari TK ya Tapi kalau sukanya baru SD Karena dulu itu pernah dipaksa Paksa itu tidak enak Pernah dipaksa dulu Artinya Kenapa bisa suka Berarti gak suka awalnya Awalnya gak suka Awalnya gak suka Karena ketemu temen Pas ketemu temen Banyak Ikut Dolanan itu Pertama Dapat bercanda Makanya jadi Yang suka Oke Next Pertanyaan kedua Oke Kita Ngerucut ke Lomba Lomba Topeng Keras Yang baru saja Digung Ikut Pelombaannya Tentunya Di Isiden Pasar Oke Kita lanjut Pertanyaan dari Dika Titik Agastya Jadi Pertanyaannya Latihan rutin Sebelum Lomba Berapa bulan Wigung Latihan rutin Sebelum Lomba Kadang-kadang Sebulan Sebelumnya Sebulan sebelumnya Biar Gimana ya Kayak otot Tuh gak kaku Biasanya Kalau lama Diam Kan Kayak Kalau bergerak Itu kaku Gitu Mau berlomba Kan Mungkin Persiapnya Harus Lebih mateng Lebih mateng Kalau bisa Kalau bisa Jangan Berpatokan Lombanya Masih jauh Nanti Aja Latihan Jangan Terapkan Hal Seperti Oke Dan Lanjut Tanya Berikutnya Dari Dwi Dewo Satria D Oke Gimana caranya Biar Nges gitu Beli Dia ngefans Sekalino Gimana Katanya Caranya Caranya Biar Nges Nges Itu Kata Kata Apas Senaryanya Nges Itu Biasanya Kalau Di Sukawati Ya Kalau Di Sukawati Kalau Ada Yang Modelnya Buat Layangan Negulin Bantang Masa Indonesia Apa ya Nget 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 Nges 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 Biar Teka Maksudnya Biar Teka Nges Gimana Caranya Biar Teka Tegak Sebang Tengah maksudnya atau tegak gimana? Tegak dalam maksud nari mungkin Mungkin nari ya Kalau tegak dalam nari Itu kan kembali lagi Ke proses lajar Gimana kita Putuh proses Mungkin Orang-orang itu Punya proses yang beda-beda Untuk mendapatkan Apa namanya Hasil yang semaksimal Untuk dia Apa ya Abah Abah Orang-orang punya Abah yang beda-beda Sama juga Kalau orang Lihat saya suka dia Oh berarti Saya suka Abah dia Itu ya Ya gitu berarti Oke Sip Kita next Ya Dari Ketet Underscore Alit Double T Napi Pesan dan kesannya Blaigong Blaigong Ya berarti Maksudnya mungkin Pesan dan kesannya Ketika mengikuti lomba Topeng keras Diisi ini Selain dari kesan Dulu ya Ya dari kesan Kalau kesannya Saya Senang ya Senang Apalagi di masa pandemi ini Saya bisa Apa namanya Berkecimpung 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 Lomba lagi Seperti dulu Berkecimpung Jangan kalau dari saat lomba sekarang klarifikasi nih ya biar yang lain tahu ini sebenarnya pas lomba itu apa namanya kancut-kancut saya tuh jatuh sebenarnya tuh jatuh ada ada gerakan yang sih ya tapi tapi dapet juara gimana itu senarnya mungkin menurut kalau yang mungkin ada nilai mungkin masih besar nilainya yang dikurangi tuh ternyata masih juga besar nilainya bisa saja atau jurinya ditombok mungkin Oke sip selanjut Oke kita lanjut dari pertanyaan dari Duderaka Anggara ya apa yang perlu dipersiapkan untuk mengikuti perlombaan topeng keras B mungkin persiapan apa yang sering Degung lakukan untuk persiapan lomba atau tentunya pas lomba topeng keras ini yang paling utama ya latihan ya persiap itu latihan itu yang utama biasanya kalau persiap sebelum lomba saya stamina ya stamina stamina karena kadang-kadang kan di katian itu kita banyak perlu stamina juga nanti biar nggak pas hari H jadinya down biar nggak gitu ya ya kalau bisa beginilah bentet lah istilahnya stamina nya kayak ayam ya kayak ayam disabung biar siap vitamin dulu biar siap hari H nya untuk bertahan oke stamina yang paling utama Oke kita lanjut dari pertanyaan nama saya cah ya di double i sebelum ke pertanyaan dengan dengar nih Gung suka gini buat miniatur gogoh artinya punya kegiatan di luar menari ya kreatif kreatif banget jadi pertanyaannya beligong beligong geret apa nih geret nih geret geret itu panggilan saya waktu SMP eh waktu SMP pertanyaan artinya saya SMP SMP ini berarti eh nama keren ya nama keren keren lah beligong geret beligong geret agak-agak mininya kok batal ikut lomba ah ini pertanyaan yang sangat menyedihkan sebenarnya kalau masalah batal ikut lucu sebenarnya eh apa ya alas utamanya satu gogohnya belum selesai kekurangan waktu nah waktunya terlalu banyak terlalu banyak waktu waktunya terlalu banyak jadinya waktu banyak tidur gitu loh banyak untuk tidur waktunya makanya gogohnya nggak selesai oke nggak bisa tepat waktu ya itu alasannya oke ini dari topeng bisa jadi gogoh ya berarti digong punya kelebihan di luar menari itu punya bisa membuat gogoh ya mungkin di luar kalau gogoh ada lagi yang hobi yang sering dijalani hobi lu masalah hobi apa ya banyak sih saya suka kayak main sepeda tuh ya hobi ya sepeda sepeda hobi ride ride teman-teman 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 saya belasnya di sini oke oke next pertanyaannya dari abi sebastian underscore metaken beli sarang degong sebelum lomba wajib anu kedeknya fitan nah apa ini anunya apa ini banyak arti apa nih anak anu ini oke apa menurut digong apa anu ketakian di sarang degong sebelum lomba wajib anu kedeknya fitan ada apa ya anu nih saya biasanya wajib anu ya wajib saya anu wajib anu dalam konteks dalam konteks sebelum lomba misalnya saya berdoa wajib berdoa yang di rumah ini positif semuanya ya otaknya ya semuanya otaknya pecik ya jangan menunggu yang lain wajib itu sebenarnya doa dan usaha itu kan harus seimbang doa dan usaha ya harus seimbang ya positif thinking positif thinking oke kita next pertanyaan dari putu dpi double i underscore kalau mengecewakan yang paling yang paling mengecewakan itu kadang-kadang misalnya saya menari ada kesalahan teknis mungkin atau kesalahan gerak dalam saya menari itu dalam diri saya itu adalah kekecewaan kecewa saya karena mungkin salah ada hasilnya teknis gitu kan mungkin kurang kurang puas ya lihat-lihat hariannya mungkin hasilnya gitu nah itu mungkin ada kecewaan kalau enggak dapat juara itu hal biasa salah tapi kalau saya dapat juara itu adalah sebuah bonus oke lanjut dari pertanyaan peratnya lara sari suka duka dalam mengikuti lomba apa saja suka duka dalam mengikuti lomba sama kayak tadi ya ya sukanya kan udah tadi udah ada pertanyaan dari lebih suka ya sekarang dukanya mungkin pernah mengikuti lomba mengalami duka mungkin ligung selamanya kesedihan ya kesedihan apa yang misalnya ingat-ingat lomba dimana gitu misalnya kalau sedih enggak sih enggak ya enggak sih kalau sedih tuh enggak sih enggak pernah Oke kalau kalau lomba itu kan nyari hiburan sedihnya dirumah sekarang kita liburan misalnya ikut lomba ya di sana kita nyari suka ya nyari sukanya disana ya kalau suka enggak Kak tidak Sengkara tidak pernah luka untuk mengikuti perlombaan oke jadi sekian pertanyaan-pertanyaan dari instastory saya di Instagram yang sudah saya buat di instastory seperti itu apa kesan dan kesan kedepannya untuk YouTube bagus tersebut Nawa dan kesannya ya semakin berkembang semakin berisi semakin berbobot ya mudah-mudahan bisa mungkin mungkin nanti bisa buat cari orang-orang besar mungkin mungkin atau mungkin buat apa ya jenis konten dengan apa peralatan yang mungkin lebih lebih sangeh lagi mungkin Oke sekarang ini udah janggih asik saya nge-vlog masih pakai gini tapi batangan gini tapi batangan oke berarti nggak punya channel soalnya oh nggak punya channel tak kira punya channel oke 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 sekian dulu dah ada lagi dah oke oke sekian dulu video dari saya see you the next video jangan lupa apa jangan lupa apa tuh like comment dan subscribe 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 oke oke sekian dulu video dari saya saya bagus restu Nawa dan saya degung salam Rahayu salam Rahayu selamat menikmati Terima kasih.